Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Terus sampai ke lama-lama lagi kita kancurkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancur dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Tetuawu dari Pilpeles. Tetuawu pada saat ini segera menghentikan tindakannya ketika ia melebur senjata dari cairan logam. Melihat kelompok Xiaoyan yang penasaran ia pun pada akhirnya segera bercerita sedikit mengenai pengalamannya. Tetuawu menjelaskan bahwa di dalam perjalanan untuk berburu dan membunuh Xiaoyan bersama dengan Danyan. Tetuawu melihat hujan es seukuran kepalan tangan yang tiba-tiba terjatuh dari langit. Hujan ini menghantam banyak tempat dan menyebabkan lonsoran salju berskala besar. Ia belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu ia benar-benar terkejut dan pada saat yang bersamaan ia benar-benar merasa bosan. Oleh karena itu ia memutuskan untuk menyekili-kidi kihal tersebut. Setelah belajar dengan cermat ia pada akhirnya segera memasuki kondisi pancerahan. Tentu Xiaoyan menyadari bahwa kondisi seperti ini jarang terjadi. Oleh karena itu ia membiarkan Danyan untuk memimpin kelompoknya mengajar Xiaoyan terlebih dahulu. Namun mengenai hal ini sebenarnya tetuawu tidak menyadari adanya sesuatu yang berguna bagi dirinya untuk meningkatkan keterampilan alkemisnya. Tetapi pada saat itu ia hanya berpikir bahwa ketika berperang melawan musuh. Ia dapat mengumpulkan batu gunung yang tertutup salju ke udara untuk melebur logam yang tergantung di dalamnya. Dengan begitu ia akan bisa menempah menjadi sejumlah besar senjata dan itu akan menjadi metode yang sangat kuat. Namun meskipun begitu tetapi ia benar-benar tidak tahu caranya menempah. Ia hanya pandai memurnikan obat dan ia benar-benar tidak memiliki kemampuan penempaan. Namun ia masih berpikir bahwa sepertinya semuanya bisa dilakukan tanpa harus menempah. Pada akhirnya ia mencoba metode yang baru saja ia temukan dan tanpa diduga itu benar-benar berhasil. Semuanya benar-benar berjalan seperti apa yang kelompok Xiaoyan pada saat ini lihat. Dengan bangga Tetuawu pada saat ini benar-benar mengungkapkan idenya kepada kelompok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya mengapa Tetuawu menjelaskan hal ini. Apakah pada saat ini Tetuawu benar-benar ingin memamerkan kemampuannya? Semua orang pada saat ini benar-benar sangat bingung. Pada saat ini mereka di dalam pertempuran hidup dan mati tetapi mengapa Tetuawu memberitahu semua hal ini? Di sisi lain Tetuawu tampaknya telah menebak bahwa kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung. Ia pun segera menegakkan wajahnya dan berkata bahwa kali ini Danian mengajaknya untuk datang ke sini dan membunuh Xiaoyan. Namun alasan mengapa ia setuju dengan Danian karena ia tidak bisa menolak perintahnya. Tetapi alasan utama baginya adalah ia ingin keluar dan bersenang-senang setelah lama memurnikan ramuan tingkat ke-8. Mendengar perkataan tersebut kelompok Xiaoyan tentu saja seketika terjengang. Meskipun mereka menyadari kekuatan spiritual dari Tetuawu ini sangat kuat. Kelompok Xiaoyan tidak menyangka bahwa Tetuawu ini adalah seorang alkemis peringkat ke-8. Semua orang pada saat ini benar-benar tidak bisa tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tetuawu. Sementara itu Tetuawu pada saat ini hanya tersenyum dengan santai sebelum akhirnya lanjut berbicara. Tetuawu berkata bahwa ia hanya ingin menghilangkan depresi darinya setelah lama memurnikan pil obat. Ia benar-benar tidak berniat untuk bergabung di dalam pertempuran. Meskipun ia adalah seorang dodi tahap awal bintang ke-8. Namun seperti yang kelompok Xiaoyan lihat ia benar-benar tidak pandai bertarung. Hal itu dikarenakan Tetuawu memang tidak suka bertempur dan dapat dikatakan ia benar-benar sangat jijik terhadap pertempuran. Mendengar perkataan dari Tetuawu ini semua orang pada saat ini segera teringat kepada Langtian. Karakter dari Tetuawu ini benar-benar sangat mirip dengan Langtian yang tidak peduli dengan doki dan hanya puas dengan memurnikan pil obat. Sementara itu di sisi lain setelah merasa cukup untuk berbicara kepada kelompok Xiaoyan. Tetuawu kembali mendesak dokinya dan pada saat yang bersamaan ribuan tentara yang memegang senjata segera terbentuk di langit. Para prajurit ini seketika meraung seperti hujan deras yang melesat ke arah Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan juga pada saat ini telah pulih dan sudah membuat persiapan untuk menghadapi serangan tersebut. Longyi yang telah berubah menjadi naga sembilan guntur emas yang mendalam segera melompat untuk menemui serangan tersebut terlebih dahulu. Tubuh Longyi pada saat ini menjadi sangat besar dan memancarkan cahaya keemasan yang seperti air banjir. Longyi langsung membentuk perisai yang berbentuk seperti telur emas besar di luar tubuhnya. Ribuan tentara yang melesat dari langit segera menghancurkan telur emas yang terbentuk oleh Longyi. Telur emas ini pun seketika bergetar dengan hebat. Tujuan dari Longyi pada saat ini terbang untuk bertemu dengan serangan dari tetuawu hanya untuk memblokir momentum dari ribuan tentara yang jatuh. Setelah mencapai tujuan ini Longyi pun segera jatuh kembali ke tanah. Di sisi lain tetuawu tidak menyangka bahwa naga sembilan guntur emas yang mendalam akan memiliki metode pertahanan yang begitu kuat. Oleh karena itu ia segera mendesak kekuatan spiritual dan doki pada saat yang bersamaan. Seribu tentara yang berada di langit pun kembali melesat turun ke arah kelompok Xiaoyan. Tetapi momentum kecepatan dari penyerangan ini tidak secepat dan sekuat sebelumnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini hujan pedang Feng Feng dan bayangan cambuk dari King Mu'er segera melesat menuju ke arah langit. Banyak benturan segera terjadi di mana logam dan besi saling beraduk keras. Hujan pedang dari Feng Feng dan bayangan cambuk dari King Mu'er pada saat ini berhasil dihancurkan oleh para prajurit yang melesat dari langit. Lagi-lagi tujuan yang dilakukan oleh King Mu'er dan Feng Feng pada saat ini bukan untuk memblokir serangan. Hal itu dilakukan hanya untuk melambatkan momentum kecepatan dan kekuatan dari serangan tersebut. Pada akhirnya setelah serangan ini melambat banyak kabut segera turun dengan salju tebal seperti kapas di langit. Kabut-kabut ini benar-benar menutupi ribuan tentara yang pada saat ini melesat deras. Sementara itu di sisi lain kekuatan terkuat dari seribu kaki tanpa bayangan milik Xiaoyan juga pada saat ini segera dilesatkan. Setelah momentum serangan prajurit ini melambat dan dibekukan oleh Zing, benturan padat antara serangan Xiaoyan pun segera menjadi dentuman yang memegahkan telinga yang terus-menerus. Salju besar terguncang menjadi debu halus dan seluruh langit seketika tertutup kabut. Segera setelah itu terdengar suara retakan yang tidak ada habisnya dan pada saat berikutnya, ribuan tentara ini benar-benar hancur berkeping-keping dan tersebar di seluruh langit. Memanfaatkan benturan ini, Feng Feng dan yang lainnya pada saat ini segera melesat untuk melakukan serangan terkuat mereka kepada Tetua Wu. Tetua Wu pada saat ini masih membuka mulutnya karena terkejut. Sulit baginya untuk percaya bahwa ribuan prajurit miliknya telah dihancurkan oleh Xiaoyan dan yang lainnya. Pada akhirnya karena tergesa-gesa ia tidak punya pilihan lain selain mundur sambil melepaskan Doki untuk melawan. Tentu saja di sisi lain kelompok Xiaoyan tidak akan membuang-buang kesempatan. Setelah membiarkan Tetua Wu mengeluarkan Doki yang banyak, kelompok Xiaoyan pun segera mengejar Tetua Wu dan melesatkan semua serangan terkuat mereka. Satu persatu serangan pada saat ini segera datang ke arah Tetua Wu. Dengan kerja sama tim Xiaoyan yang sangat ciamik pada saat ini Tetua Wu benar-benar kewalahan. Menghadapi banyak serangan yang bertubi-tubi dari kelompok Xiaoyan Tetua Wu pada saat ini benar-benar merasa sangat kesal. Hatinya pada saat ini benar-benar dipenuhi penghinaan karena ia benar-benar ditekan oleh kelompok Xiaoyan. Seorang tahap awal bintang 8 Dodi pada saat ini benar-benar tertekan. Terlebih lagi kelompok yang menekan mereka memiliki kekuatan rata-rata di puncak bintang ke-6. Bukankah dengan begitu dapat dikatakan semua ini adalah penghinaan bagi Tetua Wu? Pada akhirnya setelah banyaknya benturan ini Tetua Wu masih saja hanya mengeluarkan Doki untuk menghancurkan serangan kelompok Xiaoyan. Setelah pertempuran yang intens berlangsung untuk beberapa saat. Akhirnya kelompok Xiaoyan segera mundur begitu juga dengan Tetua Wu yang mundur ke kejauhan. Tetua Wu pada saat ini menantap ke arah kelompok Xiaoyan dengan sangat serius. Selama pertempuran ini Tetua Wu menyadari bahwa ia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk membunuh kelompok Xiaoyan. Justru di pertempuran sebelumnya ia benar-benar menyerah di bawah tekanan dari kelompok Xiaoyan. Pada saat ini ia benar-benar kesal karena ia menyadari bahwa ia hanya memiliki sedikit keterampilan bertarung. Meskipun ia merupakan seorang tahap awal bintang 8 Dodi dengan kekuatan spiritual yang kuat. Tetapi hal itu benar-benar tidak cukup jika berhadapan dengan kelompok Xiaoyan yang sangat jenius. Tetua Wu pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa kelompok Xiaoyan sesungguhnya benar-benar kuat. Pada akhirnya ia sedikit curiga dan menyadari bahwa pasukan yang dipimpin oleh Danian mungkin dibuni oleh kelompok Xiaoyan. Tampaknya kelompok Xiaoyan benar-benar tidak dibantu oleh seorang Dodi Bintang 8 ketika bertempur melawan kelompok Danian. Jika itu memang permasalahannya maka kekuatan tempur dari kelompok Xiaoyan ini benar-benar terlalu menakutkan. Hal ini pada dasarnya membuat tetua Wu sadar bahwa jika ia terus seperti ini maka ia tidak hanya tidak akan dapat membunuh Xiaoyan tetapi juga mungkin ia yang akan dibunuh oleh Xiaoyan. Memikirkan hal ini tetua Wu pun seketika mencari ide untuk berhadapan dengan kelompok Xiaoyan. Sempat terlintas niat untuk kabur di dalam hatinya tetapi tetua Wu menekan niat tersebut. Tetua Wu masih bertanya-tanya bagaimana ia bisa membunuh Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini. Setelah beberapa pertukaran tetua Wu telah menghabiskan banyak doki. Tetua Wu berpikir jika ia ingin membunuh Xiaoyan dan kelompoknya maka pertama-tama ia harus tidak terjerat oleh Xiaoyan dan kelompoknya. Setelah itu ia juga tidak boleh membiarkan Xiaoyan dan kelompoknya bekerja sama. Dengan begitu maka ia sepertinya akan dapat memusnahkan Xiaoyan dan yang lainnya dengan kecepatan seperti stoner. Namun untuk mencapai hal tersebut tetua Wu masih berpikir bagaimana kah caranya. Pada akhirnya tetua Wu teringat bahwa ia bisa menggunakan keterampilan bertarung untuk mempengaruhi pemikiran semua orang. Dengan begitu maka semua orang yang terkena serangan spiritualnya akan terdiam untuk sementara waktu. Setelah memutuskan untuk melakukan serangan kekuatan spiritual, tetua Wu kembali mendapatkan sebuah permasalahan. Tetua Wu bertanya-tanya bagaimana cara ia menghabisi semua orang setelah terkena serangan spiritual. Tetua Wu pun merenung sejenak mencari cara untuk melancarkan serangannya. Pada akhirnya tetua Wu berpikir bahwa ia bisa memanfaatkan teknik seperti sebelumnya. Ia akan memadatkan batu dan pasir untuk membentuk sebuah bukit yang nantinya akan ditibankan kepada kelompok Xiaoyan. Akhirnya setelah menyusun rencana tetua Wu pun segera melonjak ke arah langit. Ia kembali merentangkan tangannya dan melakukan teknik yang sama seperti sebelumnya. Pada saat yang bersamaan gelombang udara kembali melonjak di atas kelapa kelompok Xiaoyan. Batu-batuan pada saat ini berterbangan persis dengan adegan sebelumnya yang ditampilkan oleh tetua Wu. Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini tidak bisa menahan perasaan curiga. Xiaoyan bertanya-tanya apakah yang pada saat ini akan dilakukan oleh tetua Wu? Apakah tetua Wu pada saat ini akan melakukan trik yang seperti sebelumnya? Namun tak lama Xiaoyan segera menyadari sesuatu keanehan dari teknik yang dikeluarkan oleh tetua Wu. Pada saat ini bebatuan yang berada di langit bercampur dengan pasir dan membentuk menjadi satu. Setelah cukup lama memperhatikan Xiaoyan dan yang lainnya menyadari bahwa ini membentuk sebuah bukit yang sangat besar. Tetapi meskipun begitu kelompok Xiaoyan masih belum mengetahui rencana yang akan dibuat oleh tetua Wu. Pada akhirnya Xiaoyan segera melepaskan kekuatan spiritual untuk mencari tahu rencana dari tetua Wu. Dengan penjelajahan ini pada akhirnya hati Xiaoyan tiba-tiba menegang. Xiaoyan pun segera memberitahu semua orang bahwa tetua Wu pada saat ini sedang membentuk bukit untuk membiarkan bukit ini menimpa semua orang. Xiaoyan pun segera memerintahkan semua orang untuk minggir. Namun semua ini benar-benar sudah terlambat karena segera setelah itu kekuatan yang tak terlihat menyelimuti kelompok Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Xiaoyan yang hendak bergerak segera membeku. Semua orang juga pada saat ini terlihat bingung dan benar-benar membaku di tempat. Sementara itu di sisi lain menyadari niat dari Xiaoyan tetua Wu benar-benar tidak sabar untuk memadatkan bukit dan meniban kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya dengan kekuatan spiritualnya ia segera menggerakkan bukit yang megah ini untuk meniban dari langit. Bersamaan dengan itu Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar berkeringat dingin. Karena kekuatan spiritual Xiaoyan ditekan oleh kekuatan spiritual yang lebih kuat dari tetua Wu. Tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertahan dan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk memimpin semua orang melarikan diri. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki waktu untuk berpikir hingga pada akhirnya Xiaoyan segera melesatkan sayap tulang di punggungnya. Xiaoyan segera mengeluarkan keterampilan bertarung kecepatan biliknya. Xiaoyan menghempaskan semua anggotanya dengan kepakan sayap tulang dan keterampilan bertarungnya. Bersamaan dengan itu telapak tangan Xiaoyan segera dilesatkan ke langit bersamaan dengan api surgawi. Telapak tangan Xiaoyan pada saat ini segera tercetak di dasar bukit pada saat-saat terakhir. Segera setelah itu terdengar ledakan yang keras dan bukit yang menjulang tinggi itu benar-benar runtuh. Tiba-tiba bumi dan pegunungan berguncang dan asap serta debu memenuhi langit dan longsoran saraju terjadi di mana-mana. Bukit yang terjatuh ini menjulang tinggi tanpa keberadaan Xiaoyan di bawahnya. Setelah tersapu oleh Xiaoyan, semua orang dari kelompok Xiaoyan dengan cepat berdiri dan menyaksikan pemandangan yang berada di hadapan mereka. Semua orang berteriak histeris melihat Xiaoyan yang pada saat ini digencet oleh gunung. Kelompok Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar tidak akan selamat setelah ditekan oleh gunung yang sangat besar. Di tengah-tengah kesedihan dan keheningan ini, mata Nan Erming tiba-tiba menjadi cerah. Nan Erming memberitahu semua orang agar mereka jangan khawatir karena tuan muda Xiaoyan sepertinya masih hidup. Semua orang seketika menoleh ke arah Nan Erming dengan tatapan yang dipenuhi pertanyaan. Sementara itu Nan Erming segera menjelaskan bahwa pada saat ini kekuatan doki mereka masih ditransfer kepada Xiaoyan. Jika tuan muda Xiaoyan mati, bukankah doki yang ditransfer akan segera kembali kepada tubuh masing-masing? Semua orang pun akhirnya segera mengangguk menyadari apa yang dikatakan Nan Erming ini memang benar. Tetapi pada saat ini mereka tidak mengetahui dimanakah keberadaan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini memang masih belum mati. Rupanya ketika Xiaoyan melesatkan telapak tangan. Sebuah titik hitam juga seketika melonjak dan membentuk ruang untuk menyelimuti Xiaoyan. Dari titik hitam ini kekuatan hisap yang sangat kuat segera menelan Xiaoyan. Titik hitam ini ternyata adalah keterampilan unik yang dimiliki oleh Xiaoyan ketika Xiaoyan berada di benua doki. Alasan mengapa teknik ini baru saja keluar selama Xiaoyan berada di benua dodi. Meskipun teknik ini memiliki tingkat peringkat semi-suci di benua doki, namun itu tidak cukup untuk di benua dodi. Oleh karena itu Xiaoyan selama ini tidak menggunakan keterampilan tersebut. Namun setelah penyempurnaan oleh Zhan Lao, Xiaoyan juga tidak mengetahui bahwa keterampilan tersebut akan memiliki efek lain. Pada saat Xiaoyan di benua doki, keterampilan bertarung ini Xiaoyan gunakan untuk melahap semua musuh yang berada di hadapannya. Namun setelah penyempurnaan oleh Zhan Lao, ternyata teknik ini memiliki kemampuan lain untuk menyembunyikan tubuh Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini ruang yang terbentuk untuk bersembunyi sangatlah kecil. Ruang yang terbentuk dari titik hitam ini pada saat ini hanya cukup untuk menampung Xiaoyan seorang diri. Tetapi Xiaoyan menyadari dengan mengalirkan doki Xiaoyan bisa memperluas tempat ini. Meskipun kecepatan dari perluasan medan ini sangat lambat, tetapi Xiaoyan pada saat ini masih menghala nafas. Xiaoyan juga berterima kasih kepada Zhan Lao di dalam hatinya karena telah mempersiapkan teknik ini untuk Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera pulih dan memikirkan rekan-rekannya yang berada di luar. Xiaoyan berpikir bahwa pada saat ini Xiaoyan harus segera keluar untuk menyelamatkan teman-temannya. Xiaoyan juga harus memberitahu teman-temannya terlebih dahulu bahwa Xiaoyan pada saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun Xiaoyan pada saat ini bingung bagaimana cara berkomunikasi kepada semuanya. Transfer suara pada saat ini benar-benar tidak bisa dilakukan di ruang hampa yang terbentuk dari titik hitam. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh Xiaoyan pada saat ini adalah menunjukkan keterampilan bertarung miliknya. Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiaoyan segera melesatkan keterampilan bertarung penggiling jiwa di hadapan teman-temannya. Melihat dua batu gilingan yang berwarna putih dan hitam yang mengelilingi semua orang. Kelompok Xiaoyan pada saat ini bersorak gembira karena yakin Xiaoyan pada saat ini masih sehat walafi ya. Sementara itu di sisi lain tetuawu pada saat ini segera menyadari sesuatu yang salah. Awalnya ia berpikir bahwa kelompok Xiaoyan benar-benar akan mati oleh tekanan batu ini. Tetapi ia dikejutkan dengan kelompok Xiaoyan yang terpental keluar dan meninggalkan Xiaoyan yang terkubur. Pada awalnya tetuawu sangat senang karena Xiaoyan benar-benar mati terhantam dan terhimpit oleh bukit yang ia bentuk. Dengan kematian Xiaoyan ini tetuawu berpikir akan sangat mudah untuk berhadapan dengan kelompok Xiaoyan yang tersisa. Namun pada saat ini ia benar-benar menderita keterkejutan yang lebih mencengangkan. Pada saat ini tetuawu dapat mendeteksi dengan kekuatan spiritualnya. Ia menyadari fluktuasi doki dari Xiaoyan pada saat ini masih ada dan Xiaoyan benar-benar belum mati. Tetuawu pada saat ini menyadari sosok Xiaoyan sedang bersembunyi di ruang di bawah bukit. Ia benar-benar tercengang dan bertanya-tanya teknik apakah yang digunakan oleh Xiaoyan. Namun ia segera menekan semua keterkejutannya dan mulai mengalirkan dokinya ke arah bukit. Ia menciptakan ruang spasial yang berbentuk gua untuk segera masuk ke dalam. Pada akhirnya dengan kekuatan spiritualnya ia berusaha untuk menekan Xiaoyan. Tetuawu berniat untuk menghimpit Xiaoyan dengan kekuatan besar miliknya agar Xiaoyan mati kelelahan. Di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini menyadari niat dari tetuawu. Xiaoyan merasakan tekanan yang benar-benar sangat kuat yang membuat ruang yang terbentuk dari titik hitam semakin lama semakin menyempit. Namun Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini harus membiarkan tetuawu untuk menghabiskan semua doki miliknya. Ketika doki dari tetuawu ini benar-benar habis barulah Xiaoyan bisa membunuh tetuawu. Berdasarkan pemikiran ini Xiaoyan pada akhirnya tidak menahan tekanan dari tetuawu dengan menggunakan keterampilan bertarungnya. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengembalikan doki kepada kelompok Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini segera merosot ke tahap awal bintang tujuh Dodi. Merasakan kekuatan Xiaoyan yang pada saat ini semakin melemah tetuawu benar-benar sangat bahagia. Ia pun terus mengeluarkan semua doki miliknya untuk menekan Xiaoyan dan membiarkan Xiaoyan mati kelelahan di bawah tekanan. Sementara itu di sisi lain tetuawu pada saat ini benar-benar tidak menyadari bahwa batu gilingan yang dikeluarkan oleh Xiaoyan pada saat ini telah mencapai puncak gunung. Melihat hal ini semua orang segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah kode yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Tampaknya pada saat ini Xiaoyan meminta semua orang untuk membagi dua kelompok dan mengikuti masing-masing batu gilingan. Xiaoyan sepertinya pada saat ini membiarkan tetuawu menghabiskan dokinya. Sementara ia melakukan hal tersebut Xiaoyan menginginkan kelompoknya dibagi dua dan menjaga di pintu masuk. Pada akhirnya menyadari hal ini kelompok Xiaoyan pun segera menutupi pintu masuk. Longyi segera berubah menjadi naga sembilan guntur emas yang mendalam. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar menunggu tetuawu keluar melalui jalur spasial yang telah ia buat. Sementara itu di sisi lain tetuawu pada saat ini benar-benar yakin Xiaoyan telah kelelahan. Namun tak lama setelah itu ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia merasakan fluktuasi doki Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin kuat. Tetuawu pun seketika menyadari bahwa ia benar-benar telah dibodohi oleh Xiaoyan. Ia benar-benar telah menggunakan semua kekuatan doki dan spiritualnya untuk menekan Xiaoyan. Pada akhirnya setelah menyadari hal ini tetuawu pun tidak memiliki pilihan lain selain mundur untuk melarikan diri. Ia pun segera bergegas menuju keluar pintu masuk tetapi pada saat ini ia berhadapan dengan Longyi yang telah berubah menjadi wujud aslinya. Bermodalkan sedikit doki yang tersisa tetuawu pun segera melesatkan serangan kepada Longyi. Namun pada saat ini dengan bantuan doki dari semua orang kekuatan Longyi benar-benar telah melonjak. Longyi pun segera melesatkan serangan petir dan guntur ke arah tetuawu. Bersamaan dengan itu serangan dari kelompok Xiaoyan juga pada saat ini segera membombardir tetuawu. Melihat serangan yang tidak begitu kuat tetuawu pada saat ini benar-benar khawatir. Hal itu dikarenakan tetuawu pada saat ini benar-benar telah kehabisan doki dan tidak bisa melawan. Pada akhirnya dengan doki yang tersisa tetuawu mengeluarkan semua kemampuannya untuk berhadapan dengan serangan kelompok Xiaoyan. Benturan keras segera terjadi dengan energi kekerasan yang melonjak ke segala arah. Tetuawu yang telah kehabisan doki juga pada saat ini segera terbang mundur dan menghantam tanah. Tetuawu pada saat ini benar-benar menyadari bahwa takdir dari kematiannya sudah di depan mata. Pada akhirnya tetuawu pada saat ini memutuskan untuk memotong meridiannya sendiri. Tetuawu pun secara bertahap kehilangan vitalitasnya membuat kelompok Xiaoyan pada saat ini menghala nafas. Bersamaan dengan itu Xiaoyan segera keluar dari persembunyiannya dan melesatkan kekuatan spiritualnya. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa tetuawu benar-benar telah mati di bawah tekanan kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas. Xiaoyan segera menghampiri tetuawu dan mengambil api binatang yang dibiliki oleh tetuawu. Xiaoyan segera mengambil semua rampasan barang berharga dari cincin penyimpanan tetuawu. Xiaoyan pada saat ini mendapat cukup banyak hadiah dari seorang alkemis peringkat ke-8. Pada akhirnya Xiaoyan segera melesatkan api surgawi untuk membakar tubuh dari tetuawu. Setelah itu Xiaoyan dan kelompoknya memutuskan untuk keluar dan melihat bukit yang berada di hadapan mereka. Sejak pertarungan dari kelompok Xiaoyan melawan seorang dodi tahap awal bintang 8, Bukit Baru pada saat ini benar-benar terbentuk di tengah-tengah kawasan bersalju. Setelah pertempuran sengit ini Xiaoyan pun mengatur auranya sebelum akhirnya menatap ke arah tempat di mana dan yang dibaringkan. Pada saat ini meskipun tetuawu telah mati tetapi perisai doki yang dibentuknya masih tersisa. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah dan yang dengan mata yang menusu. Niat membunuh pada saat ini segera melonjak di dalam hati Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera menggenggam padang kuno api surgawi dan melesatkannya. Xiaoyan berniat untuk menghancurkan perisai yang dibentuk oleh tetuawu terlebih dahulu. Namun ketika Xiaoyan hendak melesatkan serangan ini tiba-tiba semua orang merasakan adanya sesuatu yang salah. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh kekejauhan di mana ada titik hitam yang pada saat ini mendekat. Xiaoyan dan yang lainnya segera melesatkan kekuatan spiritual mereka. Kelompok Xiaoyan benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa sosok yang datang ini tidak memiliki fluktuasi kehidupan. Kelompok Xiaoyan pun seketika bertanya-tanya apakah sosok ini manusia ataukah bukan. Jika sosok ini manusia mengapa kelompok Xiaoyan tidak bisa merasakan fluktuasi kehidupan dari dirinya. Tetapi jika makhluk tersebut adalah zombie bagaimana mungkin ia bisa terbang tanpa tertiup oleh badai angin. Pada akhirnya di tengah-tengah kebingungan kelompok Xiaoyan sosok pria kurus berjubah hitam segera sampai di hadapan semua orang. Pada saat ini kelompok Xiaoyan merasa semakin jelas bahwa sosok tersebut benar-benar tidak memiliki fluktuasi kehidupan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak spekulasi terhadap sosok yang baru saja muncul. Meskipun banyak spekulasi ini belum bisa dipastikan tetapi kelompok Xiaoyan menyadari bahwa sosok yang baru saja tiba di sini tidak memiliki itikat baik terhadap kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya di bawah ketidakpastian ini kelompok Xiaoyan bersiap dengan senjata yang digenggam di tangan masing-masing.